Inilah Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya Leonor Samosir. Pemisah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memastikan segera menindaklanjuti pelaporan IPW terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sementara TPN Ganjar Mahfud menilai pelaporan Ganjar syarat bermuatan politis. Di tengah berbagai kontroversi dan desakan hak angket, kini muncul pelaporan terhadap calon presiden nomor urut 3 sekaligus mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengungkapkan selain Ganjar, pihaknya juga melaporkan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023 Supriyatno. Sugeng memastikan pihaknya mempunyai bukti adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan atau swap dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit atau cashback kepada kreditur Bank Jateng. Angkanya mencapai 100 miliar rupiah. Politisi PDIP sekaligus jurubicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim menyebut pelaporan terhadap Ganjar di KPK di tengah rai bermuatan unsur politis. Momen dari pelaporan ini kan sekarang masih dalam tahapan pemilu yang masih belum selesai. Pemilu ini kan belum selesai sebenarnya. Kita masih dalam tahap penghitungan suara. Nah, satu lagi tentunya kita mengingat Pak Ganjar ini kan menyampaikan suatu wacana yang cukup menggemparkan ya dan juga disambut baik oleh masyarakat, disambut baik oleh banyak partai politik, yaitu tentang pengguliran hak angket. Yang kedua, kalau kita melihat dari IPWN sendiri, IPWN itu kan sesuanya namanya Pak Sudeng itu ya, kalau nggak salah ya, sendiri nggak terlalu senang. Tapi yang saya tahu adalah beliau adalah kandung dari Partai Solidarity Indonesia yang sekarang ini sedang banyak disorot terkait dengan penggelembungan suara, dugaan-dugaan penggelembungan suara, kecurangan-kecurangan yang melibatkan juga, diduga penyelenggara pemilu dan juga kekuasaan tentunya. Apalagi karena PSI ini kan dicurigai dekat sekali dengan kekuasaan itu dan sangat berdasar ketika ketua umumnya adalah putra dari Presiden. Ini saya melihatnya tentunya adalah bagian dari sensasi aja karena kita kan nggak tahu apa yang dibawa oleh Sugeng ke KPK gitu, bukti-bukti seperti apa. Tapi kan tentunya ini menjadi pembahasan. Tudingan muatan politis dibalik pelaporan dugaan korupsi Ganjar Pranowo ditampik ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga keberatan disebut memiliki tumpang tini kepentingan soal keanggotaannya di Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Tentu semua pihak berhak untuk merespon dengan berbagai cara. Termasuk mungkin nanti adalah respon dalam bentuk tuntutan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait posisi PSI. Harus diketahui, saya ditunjuk sebagai ketua PSI 2019. Kemudian saya dipercaya sebagai ketua IPW 2021. Tetapi IPW bukan subordinasi daripada PSI. Dan dalam rekam jejak saya, saya tidak pernah mengomentari soal isu politik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.